Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel keluarga petani Indra Mayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan reseki yang melimpah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali ini kita akan membuat cara memperbanyak nitrobakter. Caranya sangat mudah, yang kita hanya butuhkan yaitu dengan menggunakan oreo dan juga air. Nah, ini dia nitrobakter kita yang berusia 2 bulan. Tinggal sedikit karena kita gunakan untuk dekomposer dan pengocoran. Kita akan perbanyak lagi. Caranya sangat mudah untuk memperbanyak nitrobakter ini. Kita tidak usah membuat ulang nitrobakternya. Kita menggunakan yaitu oreo yang ada amoniaknya. Teman-teman jika tidak ada oreo, teman-teman juga bisa menggunakan yaitu urin. Urin kelinci, entah itu urin kambing, ataupun urin sapi. Karena urin sendiri yaitu ada kandungan amoniaknya. Terus kita menggunakan air, airnya kita gunakan air keran. Air hujan juga bisa, air kolam juga lebih bagus. Karena air kolam sendiri seperti kolam lele atau kolam ikan itu ada amoniaknya dari kotoran ikannya. Kita kali ini menggunakan air keran saja. Oke, kita akan memasukkan. Dan yang kita tahu sendiri, nitrobakter ini sangat banyak sekali manfaatnya. Selain untuk menggemburkan tanah kita, tanah di lahan kita, nitrobakter sendiri berfungsi untuk tambahan nutrisi ke tanaman kita. Karena nitrobakter ini adalah bakteri pengurai amoniak. Yang kita tahu sendiri, amoniak yang diurai oleh nitrobakter ini akan menjadi nitrit dan kemudian akan menjadi nitrat. Kemudian bisa langsung terserap oleh tanaman kita. Artinya tanaman kita akan tercukupi nutrisinya dengan nitrobakter ini. Ketika kita spray ke daun, maka nitrobakter ini akan menangkap udara bebas dari sekitarnya untuk diserap oleh tanaman kita. Oke, kita masukkan semua hingga penuh airnya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan air hujan jika ada air hujan atau lebih bagus lagi dengan air kolam. Kolam ikan, ikan lele atau pen ikan apa saja. Karena di dalam air kolam itu sudah terdapat amoniak daripada kotoran ikannya. Nah, oke, setelah kita masukkan airnya, kemudian kita akan memasukkan oreanya ke dalam galun ini. Jika tidak ada orea, teman-teman juga bisa menggunakan urin. Entah itu urin kelinci ataupun urin kambing atau urin sapi. Urin apa saja terserah. Karena urin sendiri mengandung amoniak. Dan amoniak sendiri adalah makanan atau ya makanan nitrobakter ini. Oke, kita masukkan satu persatu. Nah, ini dia oreanya. Teman-teman juga bisa menggunakan orea apa saja. Yang penting orea, entah itu orea yang berwarna pink ataupun orea yang berwarna putih seperti nitrea. Kita masukkan semua. Oreanya, teman-teman, bisa gunakan sekitar 100 gram atau 200 gram. Terserah, teman-teman, lebih banyak juga tidak apa-apa. Asalkan jangan satu kilo. Itu terlalu banyak. Oke, sudah. Kita masukkan semua oreanya. Setelah selesai, kemudian kita harus menggoyang-goyangkan atau mengocok-ngocoknya sampai oreanya terlarut semua. Nah, terlihat banyak gelembungnya. Jika kita menggunakan aerator, maka gelembungnya akan banyak sekali busa-busanya. Seperti busa sabun. Oke, kita akan menutupnya dengan kain. Teman-teman juga bisa menyimpannya di tempat yang gelap. Usahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Karena yang kita tahu sendiri, bakteri nitrobakteri ini adalah bakteri yang sangat sensitif sekali dengan cahaya matahari atau dengan panas. Maka kita harus menyimpannya di tempat yang gelap. Jangan terkena sinar matahari langsung. Setelah 5 hari, dari hari pertama sampai dengan 5 hari, teman-teman harus sering menggoyang-goyangkannya. Agar nitrobakternya cepat banyak. Oke, setelah ini kita akan menyimpannya di tempat yang gelap. Oke, sekian saja dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!